Hari ini seharusnya beliau hadir, namun berhalangan hadir karena kondisi hari ini sedang penyembuhan. Panji ini kan punya track record kabur juga, beberapa kali bahkan, bukan hanya satu kali, tapi beberapa kali. Wujud selama menjadi Tuhan, bukan menjadi Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Tangan kiri Panji Gumilang patah, batal hadiri panggilan Baris Krim Polri dalam kasus penistana agama. Hari ini seharusnya beliau hadir, namun berhalangan hadir karena kondisi hari ini sedang penyembuhan atau sakit, jadi mungkin nanti akan dijadwalkan di lain waktu. Tidak tahu kapan nanti akan kita tentukan seperti itu. Mengajar, ada banyak penelitian-penelitian ada di dalam, mungkin ada kecapean. Ya mungkin itu saja saya kecapean, ya mungkin nanti di lain waktu bisa ketemu dengan kita semuanya nanti di sini, seperti itu ya. Penodaan penistaan agama oleh Saudara PG, surat panggilan terhadap Saudara PG yang dijadwalkan pada hari ini, diperoleh informasi dari kuasa hukum Saudara PG bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir untuk diperiksa sebagai saksi, dengan alasan dalam kondisi sakit. Kuasa hukum Saudara PG meminta pelaksanaan, pemeriksaan dilaksanakan pada Kamis 3 Agustus 2023. Yang jelas pasti sudah ada tersangkanya, cuman tersangkanya siapa persis itu belum jelas. Harus segera cepat, sudah ketemulah tersangkanya, walaupun nanti belum tentu tersangkanya saksi satu atau lebih itu, jadikan tersangka, enggak apa-apa, nanti kemudian diperiksa dan sebagainya, sehingga nanti bisa jelas arahnya penyitikan itu, bukti ini cukup apa tidak, sebenarnya bisa konferensi dengan jaksa, kurang ini, kurang ini, gitu. Ini saya tidak tahu persis kenapa kok masih menunggu yang banyak. Panji ini kan punya track record kabur juga, beberapa kali bahkan, bukan hanya satu kali, tapi beberapa kali. Tahun 1981 ketika mau terjadi penangkapan, itu Panji kabur ke Sabah, Malaysia, dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1985. Kemudian tahun 2012 sudah difonis, itu juga kabur. Hukuman 18 bulan hanya dijalani selama 10 bulan. Dan kalau mau dirunut lagi ke belakang, memang Panji ini sangat sakti sebetulnya. Makanya kalau misalnya pemerintah hari ini bisa berhasil menjadikan Panji sebagai tersangka, itu saya kira suatu hal yang harus diapresiasi, tersentuh oleh hukum. Jadi maju selama itu ada faktennya di dalam mengambil bukan asal-asalan, bukan asal-asalan, tapi tidak. Ini saya kira supaya juga orang tahu bagaimana wujud selama menjadi Tuhan, bukan menjadi Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Banyak sekali tokoh-tokoh NI sudah ditindak secara hukum, tapi Panji Gumil akan tidak. Bahkan yang ketika penegakan hukum tahun 2014, kalau tidak salah, pada penangkapan hampir seribu orang NDI di Pandekilang, Banten, yang mereka sendiri mengakui bahwa strukturnya adalah di bawah kepemimpinan Panji, itu juga Panji tidak tersentuh. Tindak bidangannya Panji Gumilang itu sudah sangat lengkap sebetulnya. Sudah sangat banyak sekali. Itu pemahaman kita ya. Maksudnya ini jangan sampai, ini kan sebagai upaya balancing saja. Jangan sampai terkesan bahwa aparat penegak hukum ini mengulur waktu, sampai publik lelah kemudian akan terjadi pengulangan-pengulangan sejarah seperti sebelumnya, di mana Panji selalu tidak pernah. Nah dalam konteks bahwa tadi tidak ada nama tersangkali terlebih dahulu, biasanya surat yang dikirimkan oleh penyidik ini kan ada dua bentuknya. Yang satu surat klarifikasi, dan yang kedua itu adalah surat panggilan. Nah surat panggilan ini sifatnya wajib. Apakah dia sebagai saksi atau tadi dia sebagai tersangka. Nah dalam kasusnya Panji Gumilang ini kan sebenarnya arahnya sudah ditemukan adanya dugaan tindak pidana ya. Berarti sudah didasarkan pada minimum dua alat bukti Mbak Stephanie. Sedangkan alat bukti yang kemudian dirujuk oleh KUHA adalah ketentuan dalam pasal 184 KUHA. Ada lima alat bukti. Tapi yang dibutuhkan dalam satu perkara pidana untuk naik dari proses penyelidikan ke proses penyelidikan adalah minimum dua alat bukti. Perbedaan mendasar pada penyelidikan dan penyelidikan tentu adalah kalau penyelidikan berarti sudah ada tidak pidananya. Kepala Biru Penmas Divisi Humas Poli Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan Panji Gumilang tidak bisa hadir dalam pemeriksaan pada Kamis 27 Juli hari ini. Diketahui Panji Gumilang akan diperiksa terkait kasus dugaan peristahan agama. Ramadan mengatakan pimpinan bodo pesantren Al-Syaitun itu tidak bisa hadir karena sakit. Panji tidak hadir karena sakit ujaran Ramadan kepada wartawan Kamis namun ia tak menjelaskan secara detail sakit apa yang diderita Panji. Sementara itu Hendra Effendi selaku kuasa hukum Panji menunturkan kliennya tidak hadir karena tangan kirinya patah. Kami kuasa hukum hadir Pak Panji kemungkinan belum bisa karena sedang pemulihan kesehatan dutur dia. Itu tangannya yang patah, tangan kiri itu sambung Hendra. Nantinya pihak akan mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke Baris Krim. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia buka suara soal alasan pihaknya tak menghadir di sidang pendana kugatan yang dilayangkan pimpinan bodo pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang di pengadilan negeri Jakarta Pusat Rabu 26 Juli. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal MUI bidang hukum dan HAM, Iksan Abdullah alasannya dikarenakan semua pengurus tengah sibuk mempersiapkan rangkaian acara milat ke-48 tahun MUI. Kena tiba gitu, kata Iksan pihaknya tetap mengirim kuasa hukum sebagai bentuk penghormatan ke pengadilan dan semua pihak. Hari ini semua pengurus sedang sibuk mempersiapkan dan mengikuti rangkaian milat MUI ke-48 tahun. Sehingga kami fokus semua di lokasi acara milat di TMII Ujar Iksan Sadihubungi Rabu 26 Juli 2023 malam. Kepala Biru Penmas Divisi Umas Poli Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan Panji Gumilang tidak bisa hadir dalam pemeriksaan pada Kamis 27 Juli hari ini. Diketahui Panji Gumilang akan diperiksa terkait kasus dugaan penistahan agama. Ramadan mengatakan pimpinan bodo pesantren Al-Zaytun itu tidak bisa hadir karena sakit. Panji tidak hadir karena sakit ujar Ramadan kepada wartawan Kamis, namun ia tak menjelaskan secara detail sakit apa yang diderita Panji. Sementara itu, Hendra Effendi selaku kuasa hukum Panji menuturkan kliennya tidak hadir karena tangan kirinya patah. Kami kuasa hukum hadir Pak Panji kemungkinan belum bisa karena sedang pemulihan kesehatan tutur dia. Itu tangannya yang patah, tangan kiri itu sambung Hendra. Nantinya pihak akan mengirimkan suara permohonan penundaan pemeriksaan ke Bareskrim. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia membuka suara soal alasan pihaknya tak menghadiri sidang perdana kugatan yang dilayangkan pimpinan bodo pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu 26 Juli. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAF, Iksan Abdullah alasannya dikarenakan semua pengurus tengah sibuk mempersiapkan rangkaian acara milat ke-48 tahun MUI. Kedatih begitu, kata Iksan pihaknya tetap mengirim puasa hukum sebagai bentuk penghormatan ke pengadilan dan semua pihak. Hari ini semua pengurus sedang sibuk mempersiapkan dan mengikuti rangkaian milat MUI ke-48 tahun. Sehingga kami fokus semua di lokasi acara milat di TMII Ujar Iksan saat dihubungi Rabu 26 Juli 2023 malam.